Sampai jumpa di video selanjutnya. Empat warga negara Taiwan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 1,3 ton sabu hanya tertunduk lesu ketika petugas menggelandang mereka ke ruangan persidangan untuk mendengarkan pembacaan fonis oleh Majelis Hakim. Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra, didampingi dua hakim anggota yaitu Redite dan Yona Lamerosa, serta tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam amar putusannya, Majelis mengatakan bahwa hal yang memberatkan keempat terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencoreng nama baik negara Republik Indonesia di kanca dunia internasional sebagai lahan empuk peredaran gelap narkotika. Hakim menyebutkan, perbuatan keempat terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan primer yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak ada alasan pemaaf untuk membebaskan mereka dari segala jeratan hukum dan menjatuhkan hukuman terhadap tiga orang terdakwa masing-masing Ceng Cungnan, Ceng Cintun, serta Si Laifu dengan pidana mati. Sementara salah satu terdakwa lainnya, Hwang Cinnan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan jaksa penentut umum yang sebelumnya menuntut keempat terdakwa dengan hukuman mati. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan, keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan. Usai persidangan, keempat terdakwa langsung digiring oleh aparat kepolisian kemobil tahanan untuk dicebloskan ke Rutan Tembesi, Kota Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan. Empat warga negara asing asal Cina, yaitu Chen Hui, Chen Yi, Chen Niseng, dan Yao Yinfa, difonis dengan hukuman mati dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri Batam pada Kamis 29 November 2018. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada Rabu 29 November 2018 malam menjatuhkan hukuman mati terhadap empat warga negara Cina pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton. Dalam amar putusannya, keempat warga Cina tersebut adalah Chen Hui, Chen Yi, Chen Mei Seng, dan Yao Yinfa, terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jungto Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum. Menurut Chandra, perbuatan terdakwa dalam penyelundupan narkotika jenis sabu merupakan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pindahan narkotika. Dalam putusan ini, Majelis Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan hukuman mati. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan, keterangan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan Putusan ini menimbulkan reaksi dari terdakwa Chen Mei-seng Ia sempat berontak saat akan diborgol oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Batang Bahkan ia juga marah sembari mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Mandarin sebelum dikiring ke mobil tahanan yang sudah dipersiapkan Dari pantauan wartawan Diamond TV, sidang pembacaan putusan yang digelar secara terbuka ini dihadiri oleh puluhan pengunjung Dan dijaga ketat oleh beberapa personil Sabara Polresta Barelang Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah cedapariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!